Intro Mari menambah pengetahuan tentang pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia Kali ini ke sebuah pulau terluar Indonesia dengan titik terjauh Yang langsung berbatasan dengan Laut Andaman dan Kepulauan Nikobar Mungkin sebelumnya sebagian besar kita berpikir bahwa titik terjauh di bahagian barat Indonesia adalah pulau Weh, Sabang Tempat dimana tubuh titik 0 km Indonesia berada Ternyata Sabang bukanlah pulau dengan titik 0 km paling terjauh di barat Indonesia Namun ada sebuah pulau terluar yang lebih jauh dari Sabang dan berada di Laut Andaman Lalu apa nama pulau paling terluar Indonesia di Laut Andaman itu? Mari kita simak Pulau paling terluar di Indonesia di Laut Andaman yang berbatasan dengan Kepulauan Nikobar Adalah Pulau Ronduk Warga Sabang menyebutnya dengan Pulau Tempurung Luasnya sekitar 43 hektare Pulau ini berada di utara Pulau Weh Berjarak sekitar 30 km dari lepas pantai Sabang Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya ada beberapa pos pengamanan yang dijaga oleh aparat TNI atau marinir dan menara mercusuar Sebenarnya titik 0 km Indonesia adalah di Pulau Rondo Tugu 0 km di Pulau Rondo masih kokoh tegak berdiri di tengah pulau tersebut Namun karena sulit untuk mencapai Pulau Rondo Maka titik 0 km pun dipindah ke Sabang Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengenal Sabang lah sebagai titik 0 km Indonesia Pulau Rondo juga dijuluki sebagai Pulau Mati Karena memang tidak berpenghuni Di sini sering ditemui ular piton Selain itu sumber air bersih juga sulit Namun dalam sudut pandang pertahanan negara Pulau Rondo merupakan mata dan telinga NKRI di ujung barat Indonesia di Laut Andaman Posisi Pulau Rondo sangat strategis karena merupakan jalur pelayaran internasional Sementara itu perairan di Pulau ini memiliki kekayaan alam laut yang melimpah Antara lain terumbu karang yang masih sangat sehat dengan jumlah ikan melimpah Menjadikan perairan Pulau Rondo sebagai daerah penangkapan ikan terfavorit oleh para nelayan Untuk mencapai Pulau Rondo dapat ditempuh dengan bot dari Sabang Dengan waktu tempuh sekitar 2 jam Namun perjalanan laut dari Sabang ke Pulau Rondo sejauh 20 mil laut terbilang tidak mudah Gempuran ombak dan gelombang tinggi adalah tantangan menuju Pulau Rondo Karena laut yang diseberangi merupakan pertemuan Selat Malaka dan Samudera Hindia Selain itu, kawasan Pulau Rondo disinyalir mempunyai cadangan minyak yang besar Membuat Pulau Rondo menjadi tetap menarik walau jarang dikunjungi oleh orang-orang Bagaimana Anda tertarik singgah ke Pulau Rondo? Silahkan atur waktunya Sampai jumpa di video berikut Terima kasih telah menonton!